Tips cara amannya untuk ngecas handphone langsung Baik, jadi begini PT ASR Honda Motor selaku APPM Honda di Indonesia Itu sudah memperhatikan akan kebutuhan daripada customer Dimana sekarang setiap customer itu sudah punya handphone Kebutuhan akan untuk ngecas kembali Seperti apa sih handphone itu Itu dimana-mana mungkin terjadi Makanya di sepeda motor sudah dipersiapkan dengan fitur output power untuk ngecas handphone Namun, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan Sebagai tipsnya tadi ya Jadi pertama, sebaiknya ngecas handphone, handphone-nya dimatikan Atau dalam posisi tidak mempunyai signal Kan begitu ya? Nah, tidak mempunyai signal Ini kapabila handphone kita itu sudah betul-betul dalam kondisi yang tidak sanggup lagi Untuk berinteraksi atau membuat panggilan seperti itu Sudah lowback benar lah Sementara kita juga mau melakukan perjalanan Maka setelah kita memasang kabel charge di unit sepeda motor Di power-nya, tentunya ada sepeda motor yang sudah menggunakan USB langsung Langsung USB ya bang ya? Ya, namun ada juga yang dalam bentuk kayak lighter begitu Nah itu kita harus membuat, harus membeli kepala untuk charger-nya juga Output 12V biasanya Ya, seperti itu Baru kita sambungkan kabel charge Kemudian handphone-nya itu tadi dalam kondisi tidak dinyalakan Atau mungkin flight mode Setelah itu diletakkan dalam posisi yang aman Artinya ibaratnya kabelnya tidak berlid-blid gitu ya Posisi yang aman, mungkin dalam guncangan juga kita hindarkan Mungkin bisa kita sambil, apa namanya Kita, supaya padat posisinya Supaya tidak goyang-goyang ya Kan banyak kan di sepeda motornya kan ada konsol boxnya Ya boleh konsol box, tapi kalau terlalu kosong kan juga Akhirnya pada saat jalan kan itu agak goyang Jadi, kenapa saya katakan itu harus lebih padat Supaya pengisian ke arus listrik ke baterai handphone Itu stabil, tidak goyang Itu kan berbahaya juga Kalau koneksi listrik yang antara kena dengan Bisa nggak stabil ya Ya, itu dia Oke Kemudian, nah Ada suatu kondisi Pertanyaannya, boleh nggak nge-charge handphone saat sepeda motor mati Kan gitu, tetapi kita sangat membutuhkannya Kan gitu ya Ya, betul bang Boleh saja, boleh Tapi kan baterai cuma habis bang Nah, gini, begini Makanya ya Kita sudah sediakan kondisi untuk nge-charge baterai seperti itu Nah, saat yang sangat urgent begitu ya Saat yang sangat urgent sekali Kita butuh mau mengirim WhatsApp lah katakan Atau mau buat panggilan sebentar kan gitu ya Boleh saja, tetapi dengan suatu catatan Kendaraan kita sudah berjalan Sudah berjalan dulu beberapa waktu Supaya apa? Sudah terjadi pengisian ke baterai Gitu maksudnya Oke, oke Jangan pada pagi hari baru keluarkan sepeda motor Langsung kita colok Langsung dicolok Itu si baterai pun lagi sedang loyo baru tidur Akan jadinya low bed Oke, oke Jadi boleh saja kondisinya Tapi juga tidak boleh lama-lama Maksimum, kalau menurut saya Kalau ditanya, berapa lama maksimumnya? Ya, 5 sampai 10 menit cukup lah Oke Kan sudah bisa mengisi paling tidak 15 sampai 20 persen Di kondisi yang low bed tadi Seperti itu Oke, oke Berarti bisa dibilang Untuk output power Untuk pengisian di sepeda motor itu Kayak dari segi kondisi emergensi Berarti bang ya? Ya, kalau kondisi motornya mati Ya Tapi tidak boleh lama Itu pun kondisi sepeda motor Sudah dijalankan dulu mesinnya Oke Supaya kondisi baterainya kuat Oke, oke Thank you bang untuk tips and tricknya Bang Armaya di Sampai jumpa di video selanjutnya